Halo brother brother fighter kita ketemu lagi di jadwal terbaru Finelight 52 yaitu hari Sabtu 6 November 2021 ikutin aja Oke brother brother fighter ya ampun pertarungan antara Angga melawan siapa lagi kalau bukan Henrik Tarigan yang kita tunggu-tunggu dari kemarin sudah 2 kali gagal Yah mau gimana lagi padahal pertarungan tersebut sudah kita tunggu-tunggu dari pertandingan pertama di cancel kemudian pertandingan kedua digantikan kembali dengan WeChat Sono Ya artinya pertarungan ini akan menjadi perebutan title yang luar biasa seru nih Nah kita bahas dulu untuk welterweight bout ini adalah jadwal terbaru hari Sabtu 6 November 2021 teman-teman Divited 52 merupakan pertarungan yang bukan sembarangan pertarungan ini ini pertarungan yang luar bioskop luar biasa ini Ada Sandi dan Iman aduh ya ampun ini 52 bener-bener one pride nya yang ditunggu-tunggu nih Apalagi awal bulan ini luar biasa Sandi dan Iman di welterweight dari posturnya tentu dari Iman sungguh cocok untuk berada di welterweight Tapi untuk Sandi kelihatan lebih kurus tetapi kemungkinan jarak range pukulan maupun tendangan dia lebih diuntungkan Walaupun kedua-duanya memiliki basic dari Wushu Tapi kalau bisa dibilang teknik grappling sama teknik groundnya Iman lebih baik dari Sandi Tapi untuk kesabaran dan strategi bertarung Sandi ini luar biasa Bersabar untuk menunggu kesempatan dan opportunities dalam pertarungan Nah Iman yang perlu di yang berhati-hati nih dari segi stamina maupun jangan sampai kecolongan dari Sandi untuk di takedown serta di ground and pound Tapi saya yakin Iman ini memiliki teknik ground escape yang mumpuni sekarang ini Walaupun dia dari basic Wushu tetapi untuk diajak bermain di atas melawan Sandi tentunya akan mengadini maupun bermain di bawah Tapi kita gak tau strategi apa yang akan dilancarkan oleh Iman untuk mengalahkan Sandi Walaupun begitu Iman adalah dintang baru yang baru masuk Yang dimana memenangkan beberapa pertandingan dan juga memiliki performa yang cukup luar biasa di welterweight ini Untuk Sandi memang pertarung senior Tapi kita bisa lihat nanti siapakah yang lebih menang di pertarungan nanti Apakah Sandi maupun Iman Di perandang kali ini saya tentunya memegang pertarung baru dan pertarung-pertarung muda yang akan naik ke atas rankingnya di 10 besar Dan tentunya pertarungan di 10 besar itu merupakan pertarung-pertarung grade E Yang kemungkinan bisa saja menantang title fight Kalau memang memiliki kemampuan dan memiliki nyali yang cukup gitu Untuk bertarung melawan seorang champion Saya rasa nih Sandi dan Iman ini memang agak-agak susah juga diprediksi nih Pertandingan ini seperti pertandingan melawan minggu lalu Tamoy melawan M. Irfan Yang kita tidak duga-duga ternyata epic comeback dari RM Irfan untuk mengunci Tamoy untuk memenangkan pertandingan Ya itu beberapa prediksi yang mungkin meleset dari saya Dan kali ini prediksi saya Sandi masih memenangkan pertarungan kali ini Walaupun nanti Iman memiliki strategi yang belum tentu kita duga-duga ya Nanti kita lihat secara prediksi saya memilih Sandi di pertandingan Fight Night 6 November 2021 Nah di bagian title fight kali ini sayang sekali Yang kita tunggu-tunggu tentunya menunggu Angga melawan Henrik Tarigan The Monster Karo Melawan champion Angga Tapi ya apa boleh dikata penggantinya adalah seorang petarung yang luar biasa mumpuni Dimana Wichok Sono ini merupakan seorang basic petarung boxing Tapi Boleh kita lihat permainannya banyak menggunakan teknik grappling kuncian Apalagi beberapa pertandingan yang dimenangkan dengan kuncian triangle lock Nah inilah yang membuat berbahaya bagi Angga Ketika meladeni Wichok Sono di bawah Tapi seorang champion Angga ini merupakan petarung yang all-where rounded Dari segi stamina, dari segi striking maupun bermain ground Ini akan seru nih Kita akan melihat apakah mereka akan bermain stand up Untuk menjauhkan diri dari bermain ground Agar terhindar dari Wichok Sono Tentunya Apakah masih dilatih dengan coach Max Metino Kita lihat nanti dari Champ Warrior Dan Angga ini memang harus dilawan dengan BJJ Harus dilawan dengan MMA Dengan teknik-teknik yang kombinasi Bukan hanya mengandalkan striking maupun teknik ground aja Tapi kuncian-kuncian dan opportunities Apa namanya kesempatan-kesempatan yang mesti diambil Ketika melawan Angga Ini agak sulit nih Agak sulit Bisa-bisa Wichok Sono yang mengambil title di lightweight kali ini Tapi jangan sampai kepleset atau jangan sampai kecolongan Angga Di pertandingan title kali ini Walaupun pengganti dari Hendrik Tarigan adalah Wichok Sono Tapi memang lawannya ini yang super duper Memang sebanding dengan Angga ini Baiklah kita lihat nanti pertandingannya Ini bukan pertandingan gampang ya Banyak memprediksi katanya mudah lawan Wichok Sono Tapi kalau melihat dari teknik Wichok Sono Maupun pelatihnya dari Max Matino Tentunya berusaha meresearch Gimana caranya untuk mengalahkan Angga Dan mendapatkan title Title champion ini Di lightweight Jadi Di peranian kali ini agak susah Saya tetap memegang sang champion yaitu Angga Karena memang saya menjagokan dari awal Untuk melawan Bang Hendrik Tarigan Dan nantinya Tetap menjagokan Angga Tapi ketika dipertemukan Wichok Sono Agak bingung Tapi tetap sedikit saja Memegang Angga Kalau Wichok Sono bisa menang Nanti di title fight Tentunya itu adalah sebuah keajaiban Dan Teknik strategi Untuk mencuri kesempatan Itu aja intinya Oke Segitu aja informasi Untuk title fight kali ini Di fight night 52 Di jadwal terbaru Untuk update berikutnya Saya akan update terus Untuk teman-teman Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Dan dukung terus channel ini Agar menjadi lebih berkembang Dan dukung terus Petarung-petarung MMA di Indonesia Dengan cara Menjadi member Di channel One Pride MMA Agar para petarung-petarung Dapat berkembang Dan kita dukung juga Menjadi member Kita bisa nonton Live streaming bareng Kita bisa komen-komenan Di sana bareng Oke Jangan lupa bagi teman-teman Yang gak menonton melalui streaming Kalian bisa menonton Di TV One Live hari Sabtu Anggal 6 November Jam 10 malam ya Jangan lupa Oke Tetap sehat dan semangat Saya undur diri Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.